fitnah kubur itu apa yang dimaksud? ini pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat mungkat nakil sebagaimana disebutkan dalam hadith fatu'adu ruhuku fi jasadihi fayaktihi malakani iya, jadi hadithnya panjang dari Barra bin Azim radiyallahu anhu Nabi s.a.w bersabda menjelaskan tentang perjalanan seseorang setelah kematiannya ya, disebutkan ruhnya dikembalikan ke jasad jadi setelah ruhnya dicabut oleh malaikat mungk kemudian jasadnya dikubur maka ruhnya dikembalikan ke jasad fayaktihi malakani lalu didatangi oleh dua malaikat dua malaikat mendatangi mayat yang baru saja dikubur lalu dalam perjalanan yang lain disebutkan atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihimal mungkar walil ahra'an nakil yang datang dua malaikat disifati sifatnya warnanya aswad hitam dan azraq biru jadi dua malaikat ini warnanya hitam dan biru ngeri kan kata al-hafidh ibn al-kashir rahimahullah hitam wajahnya dan biru tubuhnya ya itu pendapat ibn al-kashir yang dimaksud hitam dan biru itu apa apa tadi hitam wajahnya dan biru tubuhnya ini kan mengerikan yuqalu li ahadihima al-mungkar walil ahra'an nakil dua malaikat ini salah satunya disebut mungkar dan yang lainnya disebut nakil saya rasa penamaan malaikat mungkar nakil sudah tidak asing lagi ya ya secara bahasa mungkar dan nakil itu artinya adalah sesuatu yang menakutkan mungkar dan nakil artinya sesuatu yang menakutkan sesuatu yang mengerikan tidak dikenal makanya disebut sifatnya seperti itu hitam dan biru kemudian kedua malaikat tersebut mungkar nakil akan mendudukkan si mayat ya yang baru saja dikubur didudukan maksudnya bukannya didudukin ditindih disuruh duduk didudukan ya kayak kita misalnya ada orang adik kita lagi tidur terus kita mau kasih dia minum maka mau kasih dia sesuatu dan tidur didudukan gitu ya ini dua malaikat mendudukkan si mayat terus bertanya tentang tiga hal merombuka siapa rombu man nabi yuka siapa nabimu madi yuka apa agama nah itulah tiga najamah rahmah kemampuan dalam menjawab dua pertanyaan mungkar nakil apa tiga pertanyaan tersebut oleh dua malaikat ternyata bukan berdasarkan hafalan kalau berdasarkan hafalan kan enak sekarang itu udah hafal oh udah dapet bocoran lagi pertanyaannya cuma itu doang gampang lah ya merombuka siapa rombu Tuhan ke Allah waman nabi yuka siapa nabimu nabiku nabi Muhammad wamadimu apa agama agama apa islam selesai ya itu sekarang menurut pemudahan tapi di alam kubur belum tentu engkau diberikan kemudahan ya jadi apa yang menentukan kemudahannya yang menentukan kemudahannya adalah keimanan dan amal selesai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yusabitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunia wa fil akhirat ini dalil bahwa kemampuan menjawab pertanyaanmu karena akhir di alam kubur itu tergantung keimanan ya dan aman dan aman selamat menikmati